Ratusan warga Gampung Lampudaya, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh menggelar zikir dan doa bersama mengenang 14 tahun tsunami Aceh yang dipusatkan di Komplek Menasa Gampung setempat minggu pagi kemarin. Lantunan zikir menggema di Menasa Gampung Lampudaya, Kecamatan Jayabaru, Kota Banda Aceh, minggu pagi. Kegiatan zikir dan doa bersama dalam rangka memperingati 14 tahun tsunami yang dihadiri ratusan masyarakat ini dipimpin langsung oleh Tengku Raja Jumat. Kegiatan ini sengaja dilaksanakan warga guna mengenang kembali musibah yang meluluh lantakan Aceh 14 tahun silam. Sementara itu, kecik Gampung Lampudaya Sri Darmawan menyebutkan melalui zikir dan doa bersama ini diharapkan mampu mendekatkan para jamaah dengan Allah SWT. Dan doa yang dibicarakan tersebut bisa diterima di sisi Allah SWT. Sri Darmawan juga berharap zikir dan doa bersama yang digelar ini tidak hanya sebagai seremonial semata, namun merupakan salah satu untuk memperkuat tali silaturahmi antar warga yang mengalami musibah tersebut. Untuk itu diharapkan kepada generasi muda-mudi Gampung Lampudaya ke depan lebih mengetahui tentang musibah tsunami yang memperaporandakan gampung tersebut. Zikir dan doa bersama yang berlangsung sekitar satu jam lebih ini dihadiri jamaah laki-laki dan perempuan serta anak-anak yang berada di Gampung Lampudaya. Di akhir kegiatan doa dan zikir bersama ini, warga Gampung Lampudaya juga menyediakan masakan kuah belangong yang dihidangkan untuk jamaah zikir dan doa untuk disantap bersama-sama di menasah gampung tersebut. Mustafa, ACTV Zikir dan doa bersama